Satuan Narkoba Polres Jepara menggerebek rumah seorang wanita di Jepara, Jawa Tengah karena menjual minuman keras. Dari penggerebekan itu, polisi menyita ratusan botol miras pabrikan maupun miras oplosan. Ratusan botol miras baik produksi pabrikan maupun miras oplosan berhasil disita daya rumah milik Darwati, 55 tahun, warga Lebuau, Jepara, Jawa Tengah. Selama ini petugas sulit mengendus miras yang dijual Darwati karena diedarkan secara sembunyi-sembunyi. Untuk mengelabui petugas, miras yang akan dijual pelaku disembunyikan di sudut-sudut ruang rumah, termasuk dalam etalase dan lemari. Kepala Satuan Narkoba Polres Jepara AKP Hendro Asaryanto mengatakan, penggerebekan dilakukan menyusul keresahan masyarakat akan peredaran miras di sekitar rumah pelaku. Selain itu, penggerebekan miras itu juga bagian dari upaya menjaga kondusivitas di tahun politik, sekaligus menghindari terjadinya korban miras oplosan seperti yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Pelaku terancam hukuman penjara selama tiga bulan dan denda lima juta rupiah. Berkaitan dengan menjelang pemilihan gubernur dan bagas laktif serta presiden. Karena mengingat juga di Jakarta untuk minuman upelosan itu banyak, menggembangkan orang meninggal dunia. Jadi di Jakarta juga kita belajaran untuk melakukan operasi miras baik minuman yang melanggar perda maupun... Terima kasih telah menonton!